Intro Militer Cina sedang berusaha keras menghukumkan klaim mereka atas Nine Days Line di Lautan Pasifik Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku Diketahui, Cina mulai menebar peralatan canggihnya untuk mematematai pergerakan militer maupun non-militer negara-negara Asia Tenggara Melansir dari Reuters, pada waktu itu menurut situs pelacakan kapal lalu lintas ke lautan kapal hayang DC-8 milik Cina memasuki perairan dekat Malaysia Sumber Reuters mengatakan pada hari Jumat kapal Cina itu posisinya sangat dekat dengan Kapela Barat yang dioperasikan oleh Petronas Salah satu sumber Reuters lainnya juga mengatakan sebuah kapal Vietnam juga menandai wilayah Kapela Barat Wilayah ini dekat dengan perairan yang diklaim oleh Vietnam dan Malaysia dan juga oleh Cina melalui klaimnya yang luas terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan dalam Nine Dash Line berbentuk U yang tidak dikenali oleh tetangganya atau sebagian besar dunia Kemudian seorang jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan hayang DC-8 sedang melakukan kegiatan normal Sebuah sumber keamanan Malaysia mengatakan hayang DC-8 diambil pada satu titik pada hari Jumat oleh lebih dari 10 kapal Tiongkok termasuk milik milisi laut dan penjaga pantai Sumber itu juga menyebutkan kapal Vietnam Hal itu baru dengan Malaysia Cina juga berkonflik dengan sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia Ahli politik regional mengatakan kapal-kapal Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat yang berisiko memecu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia Greg Pauling, Direktur Amti mengatakan negara-negara itu lebih penting daripada sebelumnya karena kapal-kapal Cina memperluas jangkauan mereka di kawasan itu sebagian besar karena pembangunan lanjutan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan Kepulauan tersebut menyediakan pangkalan depan untuk kapal-kapal Cina secara efektif mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara garis depan Dia menambahkan pada hari tertentu di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai tampak di sekitar Kepulauan Spatle dan sekitar 100 kapal nelayan siap berangkat Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperbutkan di dunia di mana sejumlah negara mengklaim memiliki wilayah ini Mereka adalah Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia Klaim teritorial Beijing yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut dari Pulau Hainan hingga ke puncak Indonesia Meski demikian, Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan menyatakan tidak sah dalam putusan pengadilan internasional 2016 Meskipun demikian, sejak sekitar 2015, pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu di Laut Cina Selatan dan menggerakkan pasukan militer mereka di wilayah tersebut mulai dari pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan Mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan Di masa lalu, Cina tidak tahu di mana kamu melakukan pengeboran Namun sekarang mereka pasti tahu Demikian tambahnya Para ahli mengatakan, Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal negara lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!